Engki, pasien obesitas dengan berat badan mencapai 200 kg, masih menjalani perawatan di rumah sakit umum Kabupaten Tanggerang, Bantan. Sekretaris daerah Kabupaten Tanggerang, Muhammad Maisel Roshid turut menjenguk Engki, yang masih terbaring di ruang perawatan dengan kondisi yang mulai membaik. Dengan kondisinya yang seperti itu, Engki justru lebih memikirkan sang ibu yang hanya bisa mengandalkan dirinya sebagai tulang punggung keluarga, lantaran telah ditinggal pergi oleh ayahnya sejak lama. Melihat kondisi tersebut, Sekretaris daerah Kabupaten Tanggerang, Muhammad Maisel Roshid, siap membantu kebutuhan keluarga Engki, termasuk kebutuhan sehari-hari. Sampaikan, dengar juga oleh wartawan, walaupun Pak Herman oleh abang-abang juga kan, bahwa orang tuanya saya kasih nomor telepon, Engkinya saya kasih nomor telepon, saya kasih nomor telepon, staf saya juga. Jadi besok lusa ada kebutuhan apa-apa, dia biasa hubungi saya dulu. Karena apa? Tadi saya tanya ke ibunya, Bu, kerja di mana? Saya enggak, di rumah. Ya kerja siapa? Ya Engki. Engki dalam keadaan gini kan pasti enggak kerja. Ya udah, nanti kalau ada kebutuhan apa sehari-hari dia, kalau secara medis ditangani oleh para dokter, tapi kalau ada kebutuhan-kebutuhan lain, insya Allah nanti saya yang akan komunikasi dengan Engki atau dengan orang tuanya. Sementara Kepala Tim Dokter Penanganan Obesitas Edison Saraki memastikan, sampai saat ini pihak rumah sakit masih sanggup menangani kasus Engki. Sedikitnya, tujuh dokter spesialis dikerahkan untuk turut serta dalam melakukan perawatan terhadap pria berbobot 200 kilogram tersebut. Saat ini kita masih melakukan, utamanya adalah diagnostik, untuk mengetahui gangguan-gangguan yang tidak lalu banyak. Memang Engki, selain obesitas atau kelebihan berat badan yang lumayan banyak, mengalami beberapa gangguan di metaboliknya. Diketahui, Engki, pria berusia 33 tahun warga perumahan Taman Kirana Surya, desa pesangkerahan Kejamatan Solear, Kabupaten Tanggerang, mengalami obesitas hingga 200 kilogram, dan menjalani perawatan di RSU Kabupaten Tanggerang. Memasuki hari ketiga, kondisi Engki terus memperlihatkan perkembangan yang positif. Tim Liputan Pantan TV dari Tanggerang memberitakan.